PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebagai anak ke-6, Yufen bertunggu hingga mulai bersekolah dengan masuk SD pada tahun 1963 saat berumur 7 tahun. Masa-masa berada di SD, Yufen terkenal suka membolos dari sekolah. Pembalas sekolah, lari-lari akhirnya keluar terus, selalu dibawa pulang ke sekolah oleh ibu saya, Maria itu. Dan kadang-kadang pahitua ini saya punya bapak bilang, ah untuk apa, sekolah itu terus biar sudah. Mama bina tidak bisa harus sekolah. Jadi ibu mama saya bertindak sebagai macam ibu guru dan menyelesaikan SD saya tahun 1970. Tahun 1970, Yufen masuk SGB atau Sekolah Guru Bawa yang setingkat dengan SMP dan tamat pada tahun 1973. Kemudian Yufen melanjutkan ke SPG atau Sekolah Pendidikan Guru dan selesai pada tahun 1976. Tahun 1977, Yufen kembali bekerja di museum membantu keuskupan selama setahun. Tahun 1978, Yufen melanjutkan kuliah di STTK, Sekolah Tinggi Teologi Katolik yang saat ini dikenal dengan STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Pajar Timur. Yufen menyelesaikan studi pada tahun 1981 setelah sebelumnya menjalani tahun orientasi pastoral di kampung Yipawer. Saat itu Bapak Uskup langsung meminta saya untuk mengambil peran sebagai kurator museum, menggantikan saudara Abraham Purwayib, ketika itu menjadi seorang anggota DPRD ke Kabupaten Merauke. Pada tahun 1982, Yufen menikah dengan Karola Yacamaut dan dikaruniai sembilan orang anak, empat putra, lima putri. Namun seorang putri yang bernama Gisela meninggal pada tahun 2013. Pada 1983, Yufen dikirim Uskup Konsinyur Alfonsius Swada mengikuti kursus sosial selama tiga bulan di Yayasan YBKS atau Yayasan Kesejahteraan Sosial di Surakarta, Solo, berkaitan dengan banyak masalah sosial yang timbul saat itu di Asmat. Yufen dilantik sebagai diakon permanen atau pelayan umat gereja katolik pada tahun 1990 di Katedral Agats. Terima kasih telah menonton! Tahun 1984, Yufen membuka pameran hasil karya mengukir pertama. Bekerja sama dengan Kompas dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk dipamerkan di luar Asmat yang mempengaruhi adanya pameran di tahun-tahun berikutnya secara kontinu. Kebenaran dengan itu, 991 kami mengadakan pameran pertama ke Amerika selama dua setengah bulan. Membawah 50 orang dengan kerjasama antara keuskupan, kerjasama dengan IKPA, Yayasan Pengimbangan Asmat, responsori oleh Bapak Karisut. Sebelum tahun-tahun ini, tahun 1981, saya ambil turun ke bawah lagi, itu dimulai dengan pembawah ukir yang direntis oleh Saudara Bram Purwai pada awal-awal tahun, dan dilanjutkan, 1982 oleh saya sendiri, sampai sekarang masih berjalanan sudah tahun keberapa? Tahun ke-31 tahun. Yufen terlahir sebagai seorang pemimpin besar karena terlahir dari keluarga Bati, di mana ayahnya seorang yang ditakuti dan disegani di beberapa rumpun. Di antaranya, Rumpun Jorat, Unir Sirau, Bismam, dan Bet Sembu. Kakek Yufen dianggap sebagai seorang legendaris besar dalam peradaban Asmat, termasuk kakek Faya, dianggap sebagai tokoh yang pernah menghiasi sejarah orang Jorat, dan memiliki pengaruh hingga ke daerah Mimika. Ayah saya juga cukup punya pengaruh, karena dengan pengaruh ayah saya itu, saya mudah dipahami, mudah dinyati, diterima di semua rumpun. Hal itu terlihat saat Yufen menawatkan SPG atau sekolah pendidikan guru. Yufen mulai mempertahankan rumah-rumah J, pesta-pesta adat yang mulai dilarang pemerintah saat itu. Saat bertugas membantu Abraham Kuruwaib dan Erik Sarkol, Yufen mulai keliling kampung-kampung menghidupi JJ, dan Yufen merasa bahwa selalu dilindungi moyang Asmat, karena banyak mendapat tantangan yang besar di masa Orde Baru. Itu terus menerus dengan perusahaan-perusahaan juga akan berusaha tutup-tutup waktu itu, maka mereka rupanya sudah teringat panas dan langsung pukul saya, ketika pukul saya disawas gitu. Tapi usaha tetap jalan terus. Saya bilang waktu pemberian pertama, kalau kita maju dengan pakaian HAM, ya jelas pemerintah tidak akan kasih isi. Tapi kalau masuk dengan pakaian-pakaian budaya, pemerintah kasih isi dengan mengadakan pameran-pameran itu. Inilah sangat penting bahwa mengembangkan bangsa Indonesia ini harus diangkat dari luhur nilai-nilai luhur budaya untuk memperkenyambangan daerah dari segala aspek kehidupan. Karir Yufin juga mendapat dukungan dari begitu banyak orang asmat karena keterkaitan hubungan antara rumpun secara turun-temurun. Sampai kepada pencalonan bupati pun, tanpa saya sadar bahwa bisa akhirnya ke tugas gereja, akhirnya melompat ke situ. Aku melompat, tapi sebetulnya saya tidak mau, tapi karena masyarakat itu mendesak. Dua, tiga kali mereka mendesak, akhirnya saya menerima mereka punya mau. Dengan mengatakan, oke saya menerima, tapi ingat, saya menerima ini bukan karena saya punya mau, tapi karena saya menerima, karena kamu orang punya mau, tapi dengan catatan, saya minta supaya asmat harus aman. Itu saja sebab, kalau aman, maka segala gerak pembangunan di asmat dari awal sampai akhir akan berjalan dengan baik. Gerak pembangunan akan berjalan dengan baik apabila tercipta suasana aman berdasarkan semboyan Ja'as Samanam Abjamar yang merupakan moto kabupaten asmat yang mengandung arti berjalan penuh keseimbangan. Keseimbangan itu karena saya lihat bagi lati, ya, tirilogi keseimbangan itu, keseimbangan antara manusia dengan manusia, keseimbangan antara manusia dengan alam, dan ketiga, keseimbangan antara manusia dengan dunia roh. Menurut Yufin, dalam menjalankan roda pemerintahan belum maksimal. Mungkin para eselon menafsirkan kebijakannya belum baik. Namun hal itu tidak dapat dipaksakan. Mereka memang kerja, tapi untuk menafsir apa yang saya maksud kadang terlambat. Tapi minimal, berupaya, supaya coba tanamkan apa-apa yang penting yang menjadi isinya, isi dari satu dinasan, isi dari hatinya, dari jiwanya, untuk mengusahakan sesuatu itu harus diperstandar pada nilai-nilai luhur budaya. Penggunaan nama-nama atau slogan yang mudah dipahami orang asmat sangat perlu dalam penyampaian pesan pembangunan. Orang asmat dalam menjadikan diri sebagai asmat sejati atau asmat nak dituntut oleh derasnya arus perkembangan zaman harus aktif dalam mengambil peran pembangunan karena nabila tidak akan gagal. Kalau tidak kuat orang asmat dalam menjembatannya hidupnya nanti akan ambruk sehingga harga diri, jati diri sebagai manusia sebetulnya ini tidak akan mungkin lagi ditemukan di tahun-tahun mendatang. Infrastruktur dan berbagai bidang pembangunan lainnya sudah berjalan baik. Tentunya, hal ini harus melewati suatu tahapan yang panjang demi menjadikan asmat terus mendunia. Asmat ke depan tetap memiliki usul budaya. Kedepan asmat harus kita bikin dia semakin lebih besar. Dan tidak pernah boleh bikin asmat jadi semakin lebih kecil. Semakin zazid lebih kecil itu misalnya kalau mau kembangkan pecah-pecahkan dia menjadi kelapa tetap-kelapa itu asmat akan menjadi kerbira. Asmat menjadi semakin lebih kecil. Tak berarti. selamat menikmati. 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 Terima kasih.